Banyak 47 calon TKI yang diselundupkan secara ilegal dari Pulau Cemara, Batam digagalkan petugas patroli Polair Polda Kepri. Saat dilakukan penangkapan, dua anak kuda speedboot berhasil meloloskan diri dengan cara terjun ke laut. Petugas patroli Polda Kepri mengagalkan upaya penyelundupan puluhan TKI ilegal dari Pulau Cemara ke negara Malaysia di perairan Barilang, Batam. Namun dalam pengagalan ini, dua anak kuda kapal berhasil meloloskan diri dengan terjun ke laut. Penangkapan ini berawal saat petugas kapal patroli KN Baladewa sedang melakukan patroli rutin di wilayah perairan Barilang. Saat berpatroli, petugas melihat ada sebuah speedboot yang telah dimodif keluar dari sebuah pulau. Merasa curiga, petugas akhirnya melakukan pengejaran terhadap speedboot dan terjadi aksi kejar-kejaran. Speedboot bersama 47 calon TKI akhirnya berhasil diamankan petugas. Dari 47 calon TKI ilegal ini terdiri dari 45 pria dan 2 wanita. Pekerja migran Indonesia ini ditemukan saat pemberangkatan dari Pulau Cemara, Batam, menuju Malaysia, Johor. Dan 47 ini terdiri dari 45 laki-laki dan 2 perempuan dan mereka rata-rata berasal dari Nusa Tenggara Barat, kemudian ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, NTT. Semuanya dapat kita amankan. Saat ini, 47 calon TKI diamankan di kantor Pol Air Polda Gepri guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian 2 nakoda speedboot dalam pengejaran petugas kepolisian. Dari Batam Gusti Inusa, AINews melaporkan.